Selamat datang di channel Calon Detektif Begitu banyak patung yang bergerak dan menangis dengan sendirinya yang menaruh perhatian banyak orang Bagaimana mungkin patung sebagai benda mati yang bergerak dengan sendirinya tanpa ada bantuan makhluk lain Nah kita pastinya bakalan berpikir jika ada sesuatu benda yang bergerak dengan sendirinya Kita sering menghubung-hubungkan bahwa kecerian tersebut ada kaitannya dengan dunia goib kan Dan oleh karena itu kali ini Calon Detektif telah merangkumnya ke dalam 5 patung yang bergerak dan menangis dengan sendirinya Tapi sebelum kita lanjut gak ada ruginya dong buat kalian semua untuk berlangganan video kita Dengan cara klik tombol subscribe Rona Merah di bawah video ini Maka dengan begitu kalian bakalan menjadi orang pertama yang tau video terbaru dari Calon Detektif Kejadian kali ini terjadi di bulan April 2019 lalu Tepatnya di gereja Santo Pilip Neri di Sri Lanka Dimana terdapat sebuah patung Bunda Maria yang menangis dengan sendirinya Orang-orang yang menyaksikan reportase patung Maria menangis segera menghubungkan peristiwa ini Dengan pengembomannya mengguncang Sri Lanka di hari Minggu 21 April 2019 lalu Dalam kasus tersebut gereja dipastikan meminta keterangan dari pembuat patung Ahli bahan pembuatan patung terkait tenaga medis, laboratorium klinis, kepolisian, serta saksi-saksi terpercaya Cairan yang menetis dari patung pasti akan diselidiki kandungannya Dan juga tis laboratorium pasti dilakukan untuk mengetahui apakah cairan itu merupakan air mata manusia atau darah manusia Meski penyelidikan menyimpulkan cairan itu air mata atau darah manusia Dan asal-usulnya tak dapat dijelaskan secara ilmiah Wallahualam Maldit Wallahualam Wallahualam Bunda Maria adalah salah satu tokoh yang paling dihormati dan disegani oleh umat katolik Patung Bunda Maria sebagai salah satu simbol untuk beribadah umat katolik kan? Sulit dipercaya memang, patung Bunda Maria kali ini menangis darah Dimana patung ini terletak di New Delhi India Menurut sumber yang saya dapatkan, awalnya seorang perawat staff senior Mengatakan bahwa dia berada di biara ketika mengepel lantai Tapi orang ini percaya bahwa air mata darah terbangun karena ada rasa takut akan Tuhan menghormatinya Sehingga kejadian ini mampu menari 65 keluarga katolik dari rumah mereka Untuk ke lokasi kejadian karena ingin mengetahui kebenarannya guys Nah dari semua kejadian tadi merupakan informasi yang harus kita cari tahu kebenarannya Menurut kalian bagaimana guys? Tuhan berkata kejadian, percaya kejadian Tuhan berkata kejadian Juga yang anda dikecaya melangkau Memberkata kejadian di teman sebuah fenomena aneh lainnya terjadi di Subang Jaya Selangor Malaysia dimana sebuah patung Bunda Maria yang berada di gereja Santo Thomas More mengalami kejadian aneh kabarnya sih patung Bunda Maria tersebut bertambah tinggi dapat tersenyum sendiri bahkan menetiskan air mata fenomena unik tersebut menjadi buah bibir di kalangan komunitas katolik di wilayah tersebut guys dalam pesan WhatsApp yang beredar disebutkan bahwa pihak gereja membuat suatu gronto atau gua buatan untuk menempatkan patung Bunda Maria ya bagi sejumlah jamaat gereja patung tersebut terlalu kecil untuk diletakkan di gronto mereka pun menaruh patung tersebut di dalam sebuah kota lalu seorang pastor melihat sesuatu yang tak biasa pada patung tersebut yang semula menurut sang pastor patung itu terbuat dari poliresi namun ketika dilihat kembali patung itu berubah menjadi porselen tinggi patung itu pun bertambah 7,2 cm nah pada saat itu terkait keunikan yang terjadi pada patung Bunda Maria tersebut pastor Raymond Pereira belum bisa dimintai komentar orang-orang pada penasaran dengan fenomena ajaib untuk dapat melihat lukisan Bunda Maria yang bibirnya seperti tampak bergerak-gerak mengucapkan doa dalam acara misah kejadian kali ini terjadi di gereja Kristen Katolik di Sydney Barat Australia dan sejak pertama kali diunggah lewat Facebook rekaman video misteri lukisan Bunda tersebut sudah mencapai 70 ribu orang yang menontonnya para umat Katolik di gereja itu pun percaya ini adalah sebuah mujizat atau keajaiban beberapa jamaat melihat Bunda Maria yang sedang menggendong bayi Yesus dalam lukisan tampak bibirnya bergerak mengikuti doa namun kaum skeptis menolak pemberitaan itu lewat media sosial dan juga berkomentar hal tersebut merupakan gerakan kamera dan pengaruh efek dari lampu cahaya gereja yang membuat seolah-olah bibir Bunda Maria tampak bergerak menanggapi hal ini para umat Kristen pun percaya dengan mujizat pada lukisan Bunda Maria dan juga mengomentari bahwa mereka semua melihat pencahayaan dari awal sampai akhir tayangan video bahwa lukisan tersebut benar-benar mengikuti doa para jamaatnya menurut kalian gimana guys? coba tulis pendapat kalian di kolom komentar terima kasih telah menonton! kejadian aneh kali ini juga terjadi di sebuah apartemen pribadi milik penganut taat katolik yang berada di kota Tarsiha di Israel dekat dengan perbatasan Lebanon menurut sumber yang saya dapatkan masyarakat disana dikejutkan dengan fenomena patung Bunda Maria menangis nah berita itu akhirnya semakin terus berluas sampai ribuan umat minoritas Kristen Katolik pun mendatangi tempat tersebut mereka menyaksikan sendiri bagaimana patung Bunda Maria yang diletakkan di ruang tamu keluarga bukan mengeluarkan air mata ataupun darah melainkan butiran minyak yang menetes dari kedua matanya kejadian ini sendiri pertama kali diketahui oleh Amir Rahori istri dari pemilik rumah tersebut awalnya ia merasa heran saat menemukan patung Bunda Maria tubuhnya dipenuhi dengan balutan minyak kemudian dirinya membersihkan dengan air dan mengelapnya sampai kering guys anehnya minyak itu masih saja keluar dari patung tersebut dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa minyak itu ternyata berasal dari kedua matanya sempat merasakan sok namun tiba-tiba dirinya mendengarkan suara Bunda Maria yang berkata kepadanya agar dirinya jangan takut akan kejadian ini hanya dalam waktu dua minggu sejak pemberitaan patung Bunda Maria menangis dikabarkan sudah lebih dari 3.000 orang mendatangi apartemen mili Amirah namun tak hanya ingin menyaksikan secara langsung fenomena ini tersebut sebagian diantara mereka juga turut melakukan doa dan menyanyikan lagu pujian bersama-sama hmm percaya atau tidak percaya semua kembali menurut keyakinan kalian masing-masing mari kita sendiri menghargai prinsip dan keyakinan umat lain nah bukankah perbedaan itu indah? Wallahu'alam misawaf nah mungkin sampai disini saja video kali ini guys semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua oke terima kasih selamat menikmati sampai jumpa sampai jumpa CAT selamat menikmati